Surabaya Mengaji Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah Surabaya Mengaji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Al-Fatihah Ya'kho'ani, utara wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan pembacaan kitab Tafsir Al-Hadar Al-Wajiz, karya Dintu'atu Ya'a'i wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah kita bahas sampai dengan surat An-Nasi'at, ayat ke-24 masuk ke ayat ke-25 dan seterusnya. Surat An-Nasi'at, surat ke-79, ayat ke-25. Kita baca terlebih dahulu, ayat ini ayatnya dan kecemaannya. Maka Allah menghukumnya dengan hadat, di akhirat dan siksaan di dunia. Maka Allah menghukumnya, menghukum siapa? Fir'aun. Sesungguhnya kepada yang menikmati itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Apakah penciptaan kaya yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunin? Dia telah meninggihkan bangunannya lalu menyempurnakannya. Dan dia mendirikan malamnya gula kulitah dan mendirikan siang yang terang-beneran. Dan bumi setelah itu dihamparkan. Dan ini dia pancangkan mata air dan ditumbuhkanlah tubuh-tumbuhannya. Semua itu untuk kesenangan kalian dan untuk hewan-hewan ternal kalian. Maka apabila telah datang, mana petaka yang besar in hari kiamat. Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah diperjarkannya. Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Berkata al-Mu'allif rahimahullah bincangkan bahwa iya wa yabu majra'in. Nakal mansuhun alam masdan. Nakal disini, mansuh. Ya, kira-kira apa? Mansuh. Makanya dengan fatah disini ya. Nakal alam masdan. Alam masdan ini berarti dia maful mutlak. Sudah belajar maful mutlak? Sudah ya. Maful mutlak? Apa saja betulnya? apa iya nawaibnya apa aja sifat si mas dan moradi adet adet hmm tulbawad tulbawad tulburadim mensubun alal masdar karena disini ada fahkwadah jadi al-azab 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 ada diantara para ulama kita menaksibkan al-azab al-azab itu adalah al-azab 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 apa hubungannya itu saya tidak mengetahui bagi kalian dari Tuhan yang disebabkan selain selain saya apa hubungannya itu perkataan 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 artinya ini adalah iblakal kesalahan Firaun yang akhirat yaitu ucapan fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin buiri di dalam surat Al-Qasas ayat ke-38 wal'ula adalah ucapan fir'aun ya, di dalam surat nasihat yang sudah kita baca yaitu, ana rabbukum al-ahna fa'adha allahu na'chalal asyirati wal-gula hukuman dari apa ini? ucapan yang ini dan yang ini ucapan yang terakhir dan yang pertama wal'u ya'anahu makasah dan diriwayakan bahwa sehingga fir'aun itu makasah setelah dia mengucapkan ana rabbukumul ala itu, dia makasah berlalu beberapa waktu ya, yaitu arba'inah sana selama empat puluh tahun jadi, ya gak disiksa maksudnya aman ya selama empat puluh tahun waktilah hadir al-mudah baynal kalimanca ini dan dikatakan juga bahwasannya empat puluh tahun inilah waktu antara dua perkataan tersebut waktilah waktilah ma'abaz ibn al-abaz berkata al-ulah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala ma'alim tulakum inilah wa'idi wal-akhirat ka'ulhu ana rabbukumul ala jadi dibalik nih ya kebalikannya wa'ala abu zaydin al-ulah al-kufru' wa isya'in yang dimaksud dengan nakal al-akhirati wal-ulah al-ulah itu adalah kesalahannya yaitu kekufurannya dan kemaksiatannya kepada Allah dan Rasul yang telah dikufur wal-akhirat kesalahan yang terakhir adalah ucapannya ana rabbukumul ala wa'ala ibn al-za'in ibn al-za'in juga berkata al-ulah ma'nahu ad-dunya wal-akhirat ad-darul akhirat jadi seperti yang diperjemahkan adab di akhirat dan siksaan di dunia ayy afadahullahu bi'adabi jahannam wabil'ghoraki fid dunia yaitu Allah meniksa dengan adab neraka jahannam dan dengan menengkelabakannya di dunia nah ini adab ya akhir nakal al-akhirati wal-ulah wa'ala pujahid rahimahullah jahannam ibaratun an awwali ma'asihi wa'kufrihi wa'akhiriha a'in nakalum biljami'ya yaitu ibarat ya sebuah perkataan penjelasan tentang maksian pertama dan kekukulannya serta akhirnya adalah hukuman dari semua itu nakal nusibah alal masjid wal'amil fihi ini amilnya apa? kenapa kau dia? kau dia maksud ala ro'i s'ibai wa'i akhwadah ini menurut pendapatan s'ibai baik itu fi'il akhwadah fa'akhwadahullah maka dia berdiri makhulnya li'anahu fi'i ma'na karena akhwadah itu sama dengan makna nakal itu menghadap wa'ala ro'i abil abbas al-mubarrad fi'il mudmarun kalau mendapatnya al-mubarrad apa? ada fi'il yang mudmar yang tersembunyi itu tidak disebutkan di situ ya min lamfi min lamfi nakal sesuai dengan lafad nakal fa' nakal halalah syaratu ya nakal jadi cocok dengan bahasa Indonesia kenakal kenakalan gitu ya jadi mahasiswa yang nakal harus di harus dihukum harus diadab ya dihukum ya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berhenti di tempat disitu ada pelajaran bihali fir'auna wa ta'libi dari keadaannya fir'aun dan siksaannya dan di dalam ayat-ayat tersebut terdapat ancaman bagi orang-orang kufar yang mereka diseru kepada risalatnya Nabi Muhammad s.a.w. kemudian Allah pun memberhentikan mereka itu diseru tentang alam wal-maksam al-kufar maksudnya adalah dimaksud disini orang-orang kufar inna fidhalika la'ibru itu ada ada pelajaran lima yakshah bagi orang yang yang takut nah ini disini penting kita yakshatullah karena inna malu ilmu al-khasya ilmu itu adalah rasa rasa takut kalau dengan kita berilmu tapi tidak menambah rasa takut kita berarti ada yang ada yang lebih lebih disitu seharusnya bertambahnya ilmu bertambah pula dengan al-khasya inna maya insyaAllah amin ibadihi ma'ulama disini sekali lagi peringatan bagi bagi para kalau betul tidak ingin ya mempelajari ayat berdaya kalau Quran hadis demi hadis mempelajari perkataan para sahabat para tabirin para ulama maka seharusnya adalah bertambah rasa takut kita kepada Allah kepada akhirat dia sungguh dalam kisah Firaun itu benar-benar ada pelajaran kemudian Allah Allah subhanahu wa ta'ala waqruf mukhutbah taminu ca'ala lil'alam wal-maksad al-kufar a'antum asyad dukhan kan amish sama disini mukhutbah Allah yang menjaduk kepada sempak orang-orang kufar dan juga ikhtimal mungkin saja maknanya adalah kullahum ya muhammad katakan kepada mereka wahai muhammad a'antum jadi Allah mengelintakan kepada Rasul katakan kepada mereka a'antum hasyad dukhan amish sama mubanah atau Allah sendiri yang langsung ya mukhutbah kepada orang kufar saat itu a'antum asyad dukhan kan amish sama wafi hadil ayat di dalam ayat ini dalil terdapat dalil bertunjuk ala anna ba'asal ajasad bahwasanya dibangkitkan ya jasad jasad minal kubur dari kuburan la yata'adzaru ala kutlatillahi ca'ala itu tidak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala karena langit ini lebih penciptanya lebih lumit tujuh langit bayangkan yang kita lihat semua ini masih lagi pertama semua ada galaksi 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 ada galaksi masakti ada galaksi apa lagi ya kalau jenang wah dilakukan galaksi itu itu ada bukan satu sepuluh dua puluh ada jutaan galaksi nah itu semua masih langit masih langit pertama kalau satu galaksi itu juta bahkan miliar bintang dan matanya itu salah satu bintangnya itu semua masih langit pertama masih ada enam langit lagi sedangkan manusia kecil dibandingkan dengan alam semesta ini ini bukan samak ya ini bukan samak ikan nanti asambu dari mana kita tahu kan dari Siakul Kalam maka dibentuk bicara tentang ikan gitu ya dan juga kita tahu ayatnya kan bacanya Ravara Samgaha iya Samgaha bukan samak lagi di sini pentingnya belajar apa belajar sorof belajar lembu lembu sorof makanya ada nahu ada sorof apa bantanya nahu sang sorof kalau nahu itu cuma mempelajari buruk akhir atau sebelum akhir itu kalau kalau sorof kemudian pertama sampai sebelum akhir itu sorof kalau kitabun bisa dibaca yang katak atau kutak segitab macam-macam nah itu itu disorof bisa dibelajarin nah kalau dia bambibun atau bambibun itu ilmu apa ilmu tak jadi nahu harusnya lebih gampang ya cuma satu luk torennya lebih susah ya ya pakai sarap tidak susah saja ya kamu sama susah ya maka maka sama itu itu adalah irtifa ketinggian bayi nasa tisama il-adzal antara ya batasan langit yang bawah ada alatijal yang disebelah kita ini disebelah bumi kita ini kuasa duha dan permukaan yang tinggi yang diatasnya alatijal limau bersebelahan dengan langit selanjutnya yang kita ini langit pertama pertama nah sabkah ini jarak antara langit pertama bawahnya sampai atas kan ya bawah sampai atas yang ini ada latifah unladhi bayi nasa hisam permukaan langit bawah yang berbatasan dengan kita ini di bumi ini dan permukaan yang paling atasnya yang berbatasan dengan dengan langit selanjutnya nah di antara sab ini ini tadi ada jutaan ke dalam jutaan kecil begitu kita lebih jenang kita di salah satu bintangnya di matahari ada beberapa planet kita di bumi itu kok muncul sekali kata nama salim jutaan membina sama hidupnya mudah di terlihat jarak antara langit dunia dengan langit selanjutnya adalah 500 tahun perjalanan yang terakhir yang terakhir yang ketujuh dengan as atau dengan dengan sabudra dulu ya itu 2000 tahun perjalanan 2000 tahun perjalanan dibandingkan dengan kursi Allah apa itu kursi Allah yang di dalam ayat kursi wasiha kursi yurus sama wati Allah kursi Allah itu mencapai langit-langit dan mubi tidaklah muncul langit dibandingkan kursi Allah ilah melainkan seperti 7 koin keping yang diletakkan ada tursi di atas sebuah tameng kita jadi salah satu koin tersebut ini tamengnya ya ya maka kita jadi salah satu koin ayat di koin tersebut kemudian kita kursi yurus tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan ars Allah ilah khal khatir malah seperti cincin dari besi pulgian sifalat dan di lempar ke padang yang luas lempar di padang pasir gitu ya cincin di lempar di padang kelihatan gak cincin dan Allah Tuhan barulah yang diusah dari itu semua ya jadi kita tadi di cincin tadi cincin asalnya tameng tadi kita di koin tadi ya koin kecil lagi ya bisa jadi maknanya adalah kita menjadi malsah malsah itu amlas amlas malsah rata halus ratah mustawiat datar tidak ada yang tinggi apapun yang rendah rata semuanya bisa juga maknanya adalah penggambaran tentang kesempurnaan pencipta semuanya sempurna ya seluruh dari langit tadi jadi apa namanya ada jutaan jutaan galaksi-galaksi itu itu berasal tubuhan ini karena ini membandalkan ada teori itu alam semesta itu tercipta tidak sengaja jadi ada apa begitu tidak sengaja sudah kita melihat jadilah bintang-bintang galaksi-galaksi depan begitu kemudian manusia pun tidak sengaja jadi begitu-tiba lahir manusia itu semuanya tidak sengaja kan yang masuk akal secara logiknya kita bisa diterima kalau tidak sengaja bahaya tiba-tiba lagi melaleng orang sudah tidak sengaja melaleng misalnya ya mungkin maka ini semua adalah ciptaan Allah sempurna tasawwaha kalau ciptakan dengan apa bil-edfan ibaratun tidak sengaja namanya paling jauh sampai kebulan lagi kalau mereka kerabatun sampai katanya kemar sesuatu wala'alam gitu ya walau'alam lailaha lailaha maknaku adlama Allah jadikan mahal yang gelap kulitah wal-antash al-a'ma maknanya adalah yang muta wa binuhul syair al-aqsa min bahadil matafari nahartulahum muhinan na'abati walailuhum mudlahimun ngataj wa nas wa sahabal lail watuha ilaiha au musibal lail watuha ilaiha min haituhum zahirani minha wa fi'ah wa nasabal lail au musibal watuha ilaiha wa ah wa al-antash lailaha wa akhraja duha ha ini ha ini kemana sih hmm ha ha ini dongannya yaudhi lama dah ha sama ya sama kan menggunak wanusibal lailu watuha ilaiha semuanya kepada ha semua ya mulai samkaha fasawaha ya kemudian ya wa al-tashalailaha Allah ya gelapkan malamnya wa al-tashalailaha wa akhraja duha dan Allah keluarkan duhanya maka penisbatan malam dan duha ini kepada ha kepada langit min ha itu malbah hirani min ha wafiha karena duhanya adalah fenomena yang datang dari langit dan terjadi di langit kita sebutkan kalau kita siang kalau kita siang itu ya siang kan terang apa benar kalau siang terang ya nah kalau kita naik atas terus ini siang-siang siang bolong atas matanya kita ke atas naik terus naik terus anggap seandainya bisa begitu ya ya seandainya kalau dulu seperti superman gitu naik terus ke atas naik ke atas 100 meter masih terang gak terang gak masih terang terus sampai keluar atmosfer bumi ya terus sampai keluar bumi sana masih terang gak ya nah penemuan sekarang ternyata di luar angkasa itu gelap iya gelap kalau kan kalau logika kita maksud pandangan ilmu kita ini mata yang kelihatan ini kan kalau si di terang sampai matahari terang terus kan tapi ternyata begitu keluar di atmosfer gelap nah itu ada diantar parolama yang menaksudkan dari ayatnya seperti ini ya mengapa al-gudasya dan mengapa w'akhroja ya karena di luar itu gelap memang makanya ketika ada matahari itu ya itu gak terang di luar itu tapi ketika cahaya matahari itu sampai ke atmosfer kita itu jadi kayak laki itu keluarkan cahaya ya tapi bayangkan kita di luar sana itu terang-terang semua kan tapi ternyata ketika di luar angkasa semuanya gelap semua gitu ya luar biasa wa'af wa'agutu shala'ilha wa'af roja duha'ah ini hanya udah ganti ya bukan ke langit lagi nih ya sudah ke bumi kita mutawajihun ala'an wa'af sa'ala kalakal arda walam yadhuha walam yadhuha dahaya yadhuhan ya jadi ya wal'arba padatalika dahaha bumi ini setelah itu Allah dahaha ya dahaha menunjukkan bahwasannya Allah subhanu wa'atala ciptakan bumi dan sebelumnya itu gak rata gitu kan badatalika dahaha karena setelah itu baru diratakan begitu ini makfumnya ya karena badatalika dahaha setelah itu Allah ratakan fumastawailassama walaupun beristawa ya ilassama jadi ke atas langit sana istawa ala wartafa' tinggi di atas langit sana ya ini keyakinan adhu sunnah wal jaba'ah bahwasannya Allah dimana-dimana di atas langit sana kalau tinggi sifat tinggi dibantahan yang ada bersyak Allah itu dimana-mana Allah itu tidak berada di atas sana walaupun lebih dari seribu dalil yang menunjukkan apa Allah itu tinggi di atas langit sana amintum man fissamah irhamu manfilati irhamu manfissamah ya dan banyak lagi dalil sumas tawak alal as sumas tawak ilassama beristawa di atas langit sana wahyadukhan ulangit itu masih faholak wabana Allah pun menciptakannya dan Allah membangunnya sumadahal abladali kemudian setelah itu Allah pun meratakan bumi makanya sampai sekarang masih ada yang berpendapat apa bumi itu dah datang setelahnya flat earth society ya orang-orang yang percaya bumi itu dah datang itu datangkan meja gitu sampai ujungnya jatuh gitu ya Masya Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton. Bukan Ba'adadalika ya. Dia terpengaruh mengatakan Ba'adadalika maknahu ma'adalika. Ba'adadalika bermakna ma'adalika, bersamaan. Dan yang kita sampaikan ini Semua ayat Al-Qur'an itu masuk ke dalamnya. Maksudnya apa ini? Tata ratabu alaihi ayat Al-Qur'an. Semuanya kembali kepada bumi sekarang. Keduanya ini munculnya di bumi. Dan yang dimaksud dengan da'ul ardi, bastuha, dihampalkan. Wa minuh ma'ulu umayyah ibin abishol minal bahlil kamil. Darada ha'athumma askanana biha wa'akama bil'ukhrallaki hiya amjadu. Waqor'al-jumhur wal'ardha nasban dengan nasob. Ini bacanya mayoritas surah. Waqor'al-hasan wa'aysa wal'aryu bilrafa. Dia pakai doma di sini ya. Waqor'al-jumhur wal'jibala nasban. Jumur membaca dengan nasob. Waqor'al-hasan wa'amr bin al-adhi. Atau uba'id. Wal'jibalu dengan rafa'al. Wa'arsaha ma'na wa'athbataha. Wal'jibala awsaha'i afbataha. Atau teguhkan. Wa'jibala ahadhi ni'am. Atau mengumulkan semua nikmat itu. Ida tadabarta. Kalau kamu benar-benar memikirkannya. Fahyia mata melindas. Ya. Bumi yang berhampar. Ya. Air. Kemudian tubuh-tubuhan. Merah. Terlalu putar. Ya. Bunuh-bunuh. Ya. Maka semuanya itu adalah Mataan labun. Wa'jian amikum. Ya. Kenikmatan untuk kalian dan untuk hewan ternak kalian. Ya. Hewan ternak dapat apa? Dapat minum, makan. Ya. Selama manusia juga makan, minum. Maka semuanya adalah nikmat dari Allah SWT. Kemudian. Kemudian Dengan apa yang diberikan tadi, semua tadi Ya fiha, filab, wa biha Dengan dikwa-dikwa tadi semua Wa koral jumur mata'an Jumur membaca mata'an dengan asok Wa koral kuno abi'ad lah mata'un dirakso'an Mata'un lakum Ya kita dengar dengan adik kita Terima kasih Selamat menikmati. 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 Saya masih dimahat, beliau itu seperti legend-nya menurutnya, Muqtah Masyarakat, Muqtah Tuhan, setelah semua tiga orang, bayangkan, orang-orang itu. Bayangkan kalau sebetulnya sakit, saya tetap WC tak teribat saja. Makanya jadi semua, luar biasa. Karena harus ada yang membangunkan. Dan ketika dibangunkan jangan marah-marah. Albu, harus saja sapi gigi, marah-marah nanti jangan, Andika, bangun ya, sudah semasa empat. Terus, terus rasa empat itu sudah saatnya, sudah paling dewasa. Jendela ini, rasa empat ke atas itu sudah Masyair, 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 siapa Islam, Perlmaan, itu sudah harus disesakan. Ya, makanya jadi semua. Ini yang lain sudah pada kemasin itu masih gerok-gerok-gerok di, apa namanya, di kamar, ya Allah. Itu dibangunkan sama mudir lagi, tiap hari lagi. Harus ada semangat, ya Allah. Ada juga usaha raja menempatnya tidur di kelas lagi, ya. Ya, makanya ya, ya itu ada beberapa saja, begitu ya. Ya, harus ada ta'awuh di antara para tolaba. Ya, sering ta'awuh dan lebih bertakuan. Dan itu para yang besar membangunkan orang itu, ya. Itu disesakan dalam rahmah. Latihan sebelumnya untuk menikah, gitu ya. Ya, kalau sudah menikah, katakan Nabi SAW, ya. Rahimu Allahumura'an, sebagilah merahmati seorang lelaki. Kau meminatai bangun di mana-mana-mana. Fas sholat, kemudian dia sholat malam haji. Kemudian apa? Dia bangunkan istrinya. Nah, begitu ya. Fain abad, kalau penolak, ya. Nabi SAW, ya. Nabi SAW, ya. Ya. Fas sholat, ya. Sama-sama sholat. Ya. Nah, ini kan harus labian. Masa kasar tidur, ya. Di kelas tidur, suhu juga. Ya Allah. Ya. Kajian tidur lagi, ya tahu. Harus, ya. Semangat. Semangat yang kita kisim, kisim ibadah itu, ya. Yang membangunkan baik waktu, ya. Asar. Biasanya kan asar memang istirahat, kan, ya. Habis sampai belajar, tidur asar, ya. Terus sampai membangunkan. Dan begitu asar, langsung meliling itu, tiap lantai. Ya. Terus bangunkan, ya. Nah, itu bergantian. Tapi biasanya ada yang psikoma memang, ya. Tapi enggak apa-apa, dia mungkin pengen, ya, al-ajr, ya. Jangan kemudian. Ada pernah yang dibangunkan, marah dia. Ya. Maka seperti ini adalah, ya, harus diindari jauh-jauh. Ya, dibangunkan alhamdulillah. Ya. Baik ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diな ya. Terima kasih.